Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat brownies coklat lumer untuk jualan Dengan tampilan yang menarik untuk dibeli Dengan kemasan yang kekinian dan yang paling penting rasanya gak pasaran Sangat enak, sangat lembut dan super nyoklat dijamin bikin ketagihan Biasanya setiap kali membuat menu ini langsung lodes jadi rebutan Nah buat yang penasaran gimana cara pembuatannya, tonton videonya hingga selesai ya Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke cara pembuatannya Pertama-tama siapkan bahan keringnya dulu Dari 125 gram tepung terigu segitiga biru Kemudian tambahkan 25 gram coklat bubuk Kemudian aduk sampai tercampur rata Kalau sudah rata bisa disisihkan dulu Di wadah lain masukkan 3 butir telur ukuran besar Tambahkan 120 gram gula pasir 1 sendok TSP Boleh diganti dengan TBM atau ovalet Berikutnya nyalakan mixernya dengan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga yang paling tinggi Sampai adonannya mengembang putih dan kental berjejak Untuk waktunya sekitar 7 sampai 10 menit Atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing Oke ini adonannya sudah kental berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini Meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya Berikutnya kita masukkan bahan kering Yang sudah kita campur di awal Kita masukkan dengan cara disaring seperti ini Supaya tidak ada bahan yang menggumpal Nah ini aku masukkan semuanya Berikutnya kita aduk dulu Menggunakan mixer yang belum menyala Supaya tepungnya tidak berterbangan Kemudian kita masukkan 100 ml minyak goreng Kita masukkan secara bertahap Sambil kita mixer dengan kecepatan paling rendah Dikocok asal rata Nah seperti ini sudah cukup rata Bisa kita matikan mixernya Dan supaya hasilnya lebih nyoklat Disini aku tambahkan dengan pasta coklat black forest Secukupnya Kemudian kita lanjut aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya Benar-benar tercampur dengan rata Nah seperti ini sudah tercampur rata Untuk konsistensi adonannya ini kental ya teman-teman Berikutnya disini sudah aku siapkan Aluminium foil yang kotak Ini ukurannya B x 340 Kemudian kita semprotkan adonannya Kedalam aluminium foil Sebanyak setengah cetakan aja Jangan sampai terlalu penuh ya teman-teman Karena nanti kita akan tambahkan topping di akhir Nah kalau sudah diisi adonan semuanya Kemudian kita akan ratakan Dengan cara seperti ini ya teman-teman Menggunakan tusuk sate Nah ini adonannya siap untuk kita kukus Disini sudah aku siapkan Panci pengukus yang sudah mendidih airnya Dan beruap banyak Untuk penutup pancinya Jangan lupa dilapisi dengan kain yang bersih ya Supaya uap airnya tidak menetes Kedalam adonan Kemudian masukkan aluminium foil Berisi adonan Kedalam panci Dan ini akan kita kukus Selama 20 menit Menggunakan api kecil Dan untuk besar kecilnya api Seperti ini Sampai matang Dan setelah 20 menit dikukus Ini dia hasilnya Wow Masya Allah Mengembang dengan sempurna ya Teman-teman Tidak ada yang bantat Kemudian bisa kita angkat Dan lanjut kita kukus Untuk sisa adonannya Untuk coklatnya Saya pakai coklat glaze Seperti ini ya teman-teman Harganya sangat murah Dan rasanya juga enak Dan supaya glaze-nya tidak terlalu kental Saya tambahkan dengan secukupnya minyak goreng Kemasan baru ya Lalu diaduk sampai tercampur rata Nah seperti ini cukup Bisa langsung kita gunakan Kemudian kita tuang secukupnya glaze Untuk banyaknya sesuai selera ya Disini aku pakai 1,5 sendok teh Sampai jumpa di video selanjutnya Dan seperti ini tampilannya Setelah browniesnya Kita tambahkan dengan glaze Dan untuk toppingnya Sesuai selera ya teman-teman Disini aku pakai Coko chip Kacang tanah cacah Yang sudah disangrai Dan keju parut Atau bisa disesuaikan Dengan stok yang ada di rumah ya Dan ini dia hasilnya teman-teman Brownies coklat lumirnya Sudah jadi Satu resep ini hasilnya banyak Jadi 19 piece Dengan ukuran cup seperti ini Dan untuk cara mengemasnya Gampang banget ya teman-teman Tinggal kita siapkan plastik OPP Ukurannya 10 x 10 cm Kemudian kita masukkan browniesnya Kedalam plastik OPP Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman Cantik banget Cocok banget Untuk ditambahkan ke variasi jualan teman-teman Dan seperti biasa Supaya tampilannya lebih menarik Disini aku tambahkan dengan stiker thank you Seperti ini Untuk link pembeliannya Nanti aku tulis di deskripsi video ini ya Oke teman-teman Sekarang waktunya untuk aku review Dari tampilannya ini gak diragukan lagi ya Sangat cantik Dan menarik sekali Untuk teksturnya bisa teman-teman lihat sendiri ya Ini super empuk dan super lembut Apalagi ada coklat yang sangat meleleh Dan brownies yang super nyoklat Ini rasanya enak Dan dijamin bakalan laris manis Dan pastinya semua suka Oke teman-teman Sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like dan di komen Untuk video ini Jangan lupa di subscribe Dan share ke seluruh sosial media Yang teman-teman punya Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya Terima kasih Bye 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 Bye